Halo Mina, balik lagi di catatan anime. Pada anime Naruto, pemimpin masing-masing desa atau yang disebut dengan Kage, biasanya didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi ada Kage yang menarik perhatian para pria. Tsunade dan Meiterumi adalah Kage wanita pertama di masing-masing desanya, dan menyandang gelar Kage kelima. Banyak fans yang membandingkan kedua Kage seksi tersebut. Bagaimana tidak? Dari penampilannya saja, mereka berdua sangat memikat para pria. Lantas, jika mereka diadu, siapakah yang akan lebih unggul? Berikut ini adalah pembahasan mengenai, siapa yang lebih unggul antar Tsunade dan Meiterumi, dilihat dari berbagai aspek. Tapi sebelum ke pembahasan, Mimin ingatkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya. Dan bagi kalian yang ingin berdonasi untuk perkembangan channel ini, silahkan klik link Saweria pada deskripsi video ini. 1. Aspek Penampilan Dalam aspek ini, mereka adalah dua kunoichi yang cantik dengan kelebihan masing-masing, Meiterumi berpostur tinggi langsing, dengan rambut panjang dan mempunyai green eye. Kemudian dia mempunyai kepribadian yang ceria, dan sangat sensitif mengenai hal pernikahan, karena itu dia masih jadi jomblo meskipun usianya sudah 30 tahunan. Sementara untuk Tsunade, dia adalah kunoichi yang berambut blondi dengan brown eye dan berkulit putih. Dia mempunyai kepribadian yang keras, suka berjudi, dan sangat emosional. Meskipun usia Tsunade sudah berumur 50-an, tapi dia tetap terlihat cantik dengan proporsi tubuh yang seksi membahenol, sehingga banyak yang sependapat jika Tsunade adalah kunoichi paling seksi di Naruto. Di aspek penguasaan ninjutsu, keduanya sama-sama unggul, keduanya adalah ninja yang sama-sama menguasai banyak ninjutsu yang hebat. Ninjutsu-ninjutsu tersebut juga bervariasi dari rang C hingga rang S. Tetapi titik yang membedakan ninjutsu mereka adalah pada dasar jutsunya. Meiterumi sangat ahli dalam jutsu berbasis suiton, doton, maupun katon. Sehingga dia mempunyai jutsu elemen lava maupun huap yang jarang dimiliki Shinobi. Kemudian untuk Tsunade, dasar jutsunya adalah ninjutsu medis. Dia menguasai ninjutsu medis dari yang biasa hingga ninjutsu medis tingkat tinggi. Misalnya adalah Byakugo atau Souzo Tensei yang bisa membuatnya abadi dalam pertempuran. Kemudian juga ditambah pengetahuannya tentang ilmu medis, pantaslah dia dijuluki ninja medis terhebat yang pernah ada. 3. Aspek Ketangkasan, Power, dan Stamina Untuk aspek stamina dan power, Tsunade lebih unggul dari Mei yang mempunyai tenaga rata-rata ninja, karena seperti yang kita ketahui, walaupun dia kuno iki, dia mempunyai tenaga kuat dan stamina yang super melebihi ukuran ninja yang hebat. Meskipun seorang Rai Kage 4 yang berbadan besar dan mempunyai tenaga super, tetap tidak ada apa-apanya dibanding Tsunade. Pasalnya saat mereka adu panco, terlihat Rai Kage kalah tenaga dari Tsunade, meskipun pada akhirnya Tsunade yang kalah, hal tersebut bukan masalah tenaga, namun masalah kecepatan. Lalu untuk segi ketangkasan, Mei Terumi lebih unggul dari Tsunade. Hal tersebut dikarenakan faktor postur Mei yang tinggi langsing sehingga membuatnya cekatan dalam bertarung. Untuk buktinya adalah ketika dia melawan Zetsu saat menjaga Daimyo, terlihat Mei Terumi sangat lihai menghindari serangan Zetsu yang bertubi-tubi, dan berhasil menyerang balik Zetsu putih. Dan untuk Tsunade, dia adalah ninja yang mempunyai ketangkasan dalam level rata-rata. Dan bisa dibilang jika Tsunade adalah Hokage dengan ketangkasan paling buruk. Hal tersebut terlihat saat ia bertarung melawan Orochimaru atau saat dia berlari, dia terlihat lamban untuk seorang Kage. Mungkin hal tersebut dipengaruhi oleh dua semongkoh yang ditahannya saat berlari. 4. Aspek Inteligensi Dalam aspek ini, Inteligensi Tsunade mengungguli Mei Terumi meski Mei Terumi juga mempunyai Inteligensi yang baik. Untuk buktinya adalah saat dia melawan Madara Edo Tensei, dia sangat baik saat bekerja sama dengan Kage lain, dia bisa membuat strategi yang bagus, sehingga mampu mencari titik kelemahan Madara dan Susanoo-nya, dan menghancurkan Susanoo Madara yang sempurna hanya dengan satu pukulan. 5. Aspek Lain-Lain Mei Terumi seorang Kage lemah lembut dan perhatian terhadap masyarakat maupun bodyguard-nya. Ia bercita-cita mengubah image desanya yang kejam dan tertutup menjadi desa yang terbuka dan menghilangkan image buruk tersebut. Sedangkan Tsunade, dibalik kepribadian dia yang emosional dan pemarah, ternyata Tsunade juga sosok Kage yang sangat bertanggung jawab dengan status Kage-nya, dia berjuang keras melindungi warga Konoha dari segala ancaman dengan segala hal yang dia miliki. Ingatkan kalian sepak terjang Tsunade saat invasi Pain. Di situ terlihat dengan segala tenaga yang ia miliki, Tsunade melindungi semua warga Konoha agar tidak terluka oleh Pain, sampai-sampai tanda di dahinya menghilang karena kehabisan cakra dan koma selama berbulan-bulan setelahnya. Tsunade dan Mei Terumi Dua sosok hebat dan tangguh yang sangat bertanggung jawab atas status yang melekat padanya, meskipun mereka adalah seorang wanita. Nah itulah pembahasan siapa yang lebih unggul antara Tsunade dan Mei Terumi. Kalau kalian disuruh memilih kalian bakal milih Tsunade apa Mei? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Oke sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe. Thank you. Terima kasih telah menonton!